Intro Para peserta pemilu baik tingkat provinsi maupun calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah atau DPD masing-masing menyerahkan kepada KPU provinsi sesuai dengan daerah pemilihan atau dapil provinsi masing-masing Demikian juga dengan partai politik peserta pemilu pada tingkatan kabupaten atau kota maka data LPSDK diserahkan kepada KPU kabupaten kota LPSDK sendiri sebagai bentuk transparansi serta keterbukaan dana kampanye peserta pemilu kepada publik dimana LPSDK tersebut nantinya akan disampaikan kepada KPU daerah Karimun yang merupakan nilai nominal seluruh dana yang diterima oleh peserta pemilu baik dari pihak luar maupun peserta pemilu sendiri Untuk partai dengan laporan dana kampanye terbesar yaitu partai keadilan sejahtera dengan nominal 241.765.000 dimana terdapat 29 calon anggota DPRD dan paling minim laporan dana kampanye berasal dari partai kebangkitan bangsa dengan nilai 3.250.000 dimana terdapat caleg 30 orang Saat dijumpai di ruang kerjanya Ketua KPU Dekarimun Eko Perwandoko SH menjelaskan bahwa untuk keseluruhan para peserta pemilu sudah mendaftarkan LPSDK-nya sehingga diharapkan agar mampu bekerjasama dengan baik menuju pemilu yang lebih baik lagi Dengan adanya laporan LPSDK bagi para peserta pemilu diharapkan mampu menciptakan pemilu yang demokrasi sehingga KPU Kabupaten Karimun sendiri tidak menetapkan batasan-batasan bagi para peserta pemilu yang ingin membiayai kampanye Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau Aziz Molana melaporkan